Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cikku R kesempatan kali ini saya akan membuat dodol tapi singkong selain tampilannya yang cantik jajanan jadul ini juga memiliki rasa yang enak dan legit memiliki tekstur yang kesat, kenyal tapi tidak alot, tetap empuk jajanan jadul ini sangat cocok untuk dijadikan ide jualan untuk suguhan ataupun untuk buah tangan ketika berkunjung kesanak kerabat juga sangat cocok akan saya sangrai kelapa parut yang saya buat dari satu butir kelapa ukuran besar untuk kelapa saya pilih yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda jangan lupa sebelum diparut teman-teman ya kita bersihkan dulu kulit arinya atau kulit coklatnya kemudian kita gunakan kelapa yang berwarna putih saja kelapa parut yang dihasilkan tadi sempat saya timbang 460 gram dan untuk menyangkrenya ini teman-teman ya kita gunakan api kecil saja ada pun tujuan kelapa parut disangkre terlebih dahulu adalah supaya nanti dodol yang dihasilkan lebih bisa bertahan lama kita sangkre kelapa parut tidak perlu sampai berubah warna cukup kelapa parut terasa kering tidak lagi bergumpal-gumpal nah seperti ini teman-teman ya kelapa parut sudah berasa kering dan mawur kita cukupkan menyangkrenya 1550 gram tape singkong kita bersihkan seratnya untuk tape singkong ini saya buat sendiri jadi semua saya sertakan sambil kita buang seratnya ini juga sambil saya remas-remas untuk saya haluskan selain diremas-remas seperti ini ini teman-teman juga bisa menghaluskan dengan cara lain misalnya di blender karena ini tape singkongnya sudah matang sempurna dan teksturnya juga sudah empuk jadi sangat mudah untuk menghaluskan hanya dengan diremas-remas saja ternyata setelah dibersihkan seratnya berat bersih tape menjadi 1450 gram 800 gram gula pasir 1 saset ukuran 65 ml santan instan untuk wajan teman-teman silakan gunakan wajan dengan ukuran besar supaya nanti memudahkan kita selama mengaduk kita aduk-aduk sebentar supaya santan bisa bercampur rata saya tambahkan setengah sendok makan garam untuk penggunaan gula pasir teman-teman ya jika kalian menyukai rasa yang lebih manis bisa ditambahkan saya tambahkan 50 ml air untuk memudahkan gula larut dengan menggunakan api kecil kita akan memasak gula ini sampai larut dan berkaramel gunakan api sedang cenderung kecil untuk membuat karamel gula jangan lupa selama proses ini kita lakukan sambil terus diaduk-aduk setelah gula larut semuanya kita kecilkan api dan kita lanjutkan memasak sampai gula betul-betul menjadi karamel nah ini sudah mulai berubah menjadi karamel teman-teman ya ditandai dengan gula berbuih dan mengental serta sudah tidak melekat lagi pada wajan masukkan tape yang sudah dihaluskan secara bertahap sambil diaduk-aduk ada pun tujuan tape halus dimasukkan secara bertahap supaya kita mudah menyampurnya ke dalam adonan nah jadi dengan sedikit demi sedikit seperti ini teman-teman ya tape akan cepat berjampur dengan adonan setelah tape halus bercampur rata dengan adonan saya tambahkan 1 saset agar-agar karena kebetulan saya tidak memiliki persediaan agar-agar pelain persedianya agar-agar yang berwarna merah maka ini yang saya gunakan ini saya cairkan dengan menggunakan 50 ml air jika teman-teman memiliki persediaan agar-agar pelain boleh menggunakan agar-agar pelain oh ya untuk berat bersih agar-agar ini 7 gram ya teman-teman ya saya menggunakan yang merek Swallow kita aduk-aduk sebentar sampai agar-agar bercampur rata dengan adonan nah setelah agar-agar dirasa bercampur rata dengan adonan kita masukkan kelapa parut yang sudah kita sangrai tadi kita aduk sampai kelapa parut bercampur rata dengan adonan nah sekarang semua bahan sudah bercampur rata kita akan lanjutkan memasak ini ya adonan ini teman-teman ya dengan menggunakan api kecil sampai menghasilkan adonan yang kental, kalis, dan berminyak jangan lupa kita gunakan api kecil saja selama proses memasak dodol tapi singkong ini dengan penggunaan api kecil maka dodol akan matang sempurna tidak cepat gosong dodol yang dimasak sampai matang sempurna akan menghasilkan dodol yang lebih bertahan lama artinya dodol tidak cepat tengik atau berjamur dan sekarang dodol tapi singkong yang kita masak ini sudah mulai kalis ya teman-teman ya ini sudah tidak lagi melekat pada wajan kita lanjutkan lagi memasak dodol sampai betul-betul menjadi adonan yang pekat teman-teman ya yang lebih kenyal dan kalis serta berminyak dan sekarang dodol yang kita masak sudah menghasilkan adonan yang seperti kita kehendaki ini sudah sangat berat sekali untuk diaduknya dan teman-teman juga bisa menyaksikan bahwa dodol ini sudah kelihatan berminyak sudah berkaramel gulanya tapi teman-teman ya untuk menghasilkan dodol yang nanti ketika dingin tidak alot tidak keras maka meskipun adonan ini sudah pekat sudah berat kalis dan berminyak tapi kita tetap menjaga tekstur yang dihasilkan akan dodol tetap lembek seperti ini teman-teman ya jadi tekstur dodol jangan sampai terlalu kering kalau terlalu kering terlalu liat nanti kalau dingin dodol akan keras dan alot nah sekarang dodol sudah mulai hangat teman-teman ya dan kita bisa memulai proses untuk membungkusnya ketika masih hangat ini akan memudahkan kita untuk membagi dodol dan ini saya timbang untuk sampel ya saya buat nanti satu bungkus akan saya buat dengan berat kurang lebih 20 gram ini saya timbang dulu 20 gram sebagai sampel nah nanti saya tinggal membagi dodol menjadi bulatan-bulatan sebesar ini nah seperti ini jadinya teman-teman ya ini kita tinggal menunggu sampai dingin baru nanti kita bungkus karena jika dalam proses pembukusan nanti saya menggunakan sarung tangan justru akan mempersulit proses membungkus maka saya siapkan lidi untuk membantu mengambil dodol nah seperti ini teman-teman ya ini tetap menjaga dodol bersih tidak tersentuh dengan tangan kita walaupun tangan kita sudah dicuci bersih nah kalian bisa membungkusnya dengan menggunakan kertas minyak seperti ini ya teman-teman ya ini kertas minyak saya potong dengan ukuran 8 cm x 8 cm tinggal merapikan ya kita satukan ujungnya kemudian masing-masing tepi kita rapatkan kita usahakan tidak ada bagian celah yang terbuka yang bisa berhubungan dengan udara luar seperti ini teman-teman jadinya ya ini jika kalian membungkusnya dengan menggunakan kertas atau kalian juga bisa menggunakan cara lain untuk membungkus dodol ini dan untuk kali ini saya menggunakan plastik seperti ini untuk membungkusnya ini bisa kalian beli di toko plastik ataupun beli secara online ambil satu butir dodol kemudian kita letakkan di tengah plastiknya nah ujungnya plastik teman-teman ya kita satukan seperti ini ya kemudian kita rapikan kita lipat sisa plastik nah sudah seperti ini kemudian kita ikat dengan tali yang sudah disediakan tadi gampang sekali teman-teman ya dan ini hasilnya ini lebih rapat menurut saya lebih higienis dan juga lebih cantik tapi semuanya dikembalikan ke selera kalian teman-teman ya silahkan kalian berkreasi untuk membungkus dodol sesuai dengan selera kalian dan untuk membungkus dodol ini teman-teman ya tadi sudah saya ingatkan untuk dibungkus ketika sudah dalam keadaan betul-betul dingin karena jika dodol masih dalam keadaan hangat ataupun bahkan masih panas sudah dibungkus justru dodol cepat berjamur dan berbau tengik Alhamdulillah selesai membungkusnya teman-teman ya dan untuk satu resep ini bisa menghasilkan banyak sekali ya sejumlah kurang lebih 94 butir dodol masing-masing dengan berat kurang lebih 20 gram dan ini adalah kondisi dodol setelah satu minggu dari proses pembuatan saya membuatnya ini tanggal 5 Mei teman-teman ya hari minggu dan ini tanggal 12 Mei baru saya review karena kuda rawah setelah dodol selesai saya bungkus kondisi saya selama satu minggu tidak sehat dan baru sempat mereview hasilnya sekarang ya tanggal 12 Mei hari minggu dan kalian bisa menyaksikan dodol yang dihasilkan kesat teman-teman ya dan tidak lengket ya tidak lengket sama sekali kemudian ini juga walaupun kesat tetapi tidak keras ataupun tidak alot tetap enak dan empuk manisnya juga pas nah ini tidak lekat sama sekali teksturnya kalis dan tetap empuk walaupun ini sudah satu minggu dan tanpa dijemur sekarang kita lihat bersama dodol yang kita bungkus dengan kertas minyak ini sudah semakin kenyal teman-teman ya sudah semakin padat tetapi ketika dipotong seperti ini ya teksturnya tetap empuk seperti ini teman-teman ya empuk dan juga kalis dan dodol ini bisa bertahan tiga minggu sampai satu bulan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati